Baik Bu, ya nampaknya telah kembali masuk satu penelpon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalamur'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolqua terlebih dahulu Bapak. Allahumma salli'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa dan dari mana? Saya Mbak Allah dari Kalimantan Tengah. Baik Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Bu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moga Allah selalu merahmati Buya dan Sandri Sandri al-Bajar semuanya Saya mau tanya perihal zakat ini Buya Dari masalah zakat Dari orang-orang yang berhak menerima zakat Ini misalnya ada seorang ibu Dia sudah janda gitu Tetapi dia ikut sang anak Dan anaknya ini sangat mampu Anaknya ini orang kaya begitu misalnya Tapi ibu ini sudah tidak Dia ini sudah tidak bekerja Dia hanya ikut numpang kepada anak Tapi anaknya sangat mampu Apakah orang tersebut berhak menerima zakat apa enggak Termasuk juga tadi misalnya yang dikatakan Ya bukan kita ingin menilai orang Tapi misalnya ada orang yang dia banyak hutang Karena tapi hutangnya itu untuk Ya untuk menuruti kaya hidup dan sebagainya Apakah itu juga berhak Terus misalnya kita kadang misalnya menemukan anak yatim Tapi anak yatim itu dia dalam rongguan ibu Juga yang seperti itu Jadi pernah ada misalnya Seorang anak yatim ditinggal Ayah andanya meninggal Tapi hartanya malah Digunakan ibunya untuk Menuruti kesenangan pribadi gitu misalnya Nah bagaimana cara solusinya Kadang kita misalnya ingin memberikan Langsung kepada anak itu Anak itu masih kecil Nah tentunya kan dia belum bisa Menggunakannya dengan baik Nah kalau kita berikan kepada ibunya Khawatir nanti ibunya Digunakan untuk yang Tidak baik gitu misalnya Nah itu saja Sekian Terima kasih Semoga Allah menambahkan Kebaikan kepada Buya sekeluarga Dan semua santri Abadnya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka tidak bisa kita katakan fakir Bahkan orang kaya tersebut Gak boleh juga memberikan zakat Kepada orang yang di bawah naungannya Kalau sudah kita ambil Dan kita sudah berkerah untuk merawat dia Jangankan ibunya Orang lain pun juga sama Saya mengambil satu anak Saya temukan dimana saya ambil Saya hidup bersama-sama Di bawah naungan saya Dia tidak boleh menerima zakat Karena sudah jadi naungan saya Berbeda dengan santri Panti asuan dan sebagainya Maka Biarpun yang punya adalah orang Orang kaya Dia hanya pengurus saja Yang punya panti asuan pengurus Sehingga orang fakir Yang ada di pondok Tetap dia mendapatkan Berhak mendapatkan zakat Atau di sekolahan Dia berhak mendapatkan zakat Biarpun misalnya Misalnya di bawah sekolah tersebut Dimiliki orang kaya Jadi beda ya Kalau di bawah masuk ke bawah naungan kita Naungan kita Masuk rumah kita Kita kasih makan dan seterusnya Maka dia tidak boleh mendapatkan Zakat dari kita atau dari yang lainnya Karena dia sudah seperti kita Dia orang kaya Kemudian Anak Orang yang punya hutang ya Karena mengikuti gaya hidupnya Kalau pada akhirnya dia punya hutang Tetap saja dia berhak mendapatkan zakat Karena dia punya hutang Biarpun hutangnya gara-gara Cara hidupnya yang salah Kenyatanya hari ini punya hutang Hanya alangkah indahnya Di saat kita ingin memberikan zakat Sekalipun itu kita beri edukasi Beri ilmu pemahaman bagaimana menggunakan harta Sebab banyak orang tidak bisa Merawat harta Sehingga ada seorang fakir itu Padahal dia kurang makan Cari makan pas-pasan Dikasih duit zakat Langsung besok beli parabola Dia ada yang ngerti Karena memang tidak biasa megang uang Jadi ngeliat uang langsung Apa yang diinginkan Karena pendek sekali cara berfikirnya Gak bisa berfikir panjang Ya karena itulah makanya Dia hidupnya seperti itu Hidupnya tersiksa terus Nyungsep terus Gak ngerti bagaimana nabung Mempersiapkan hidup nanti Yang penting hari ini senang sudah selesai Besok usah lagi Biarpun begitu tetap pacip Kita berhak menerima zakat Maka bagi tugas Tugas bagi kita semua Bukan segera memberi zakat seharusnya Memberikan pelajaran Mengarahkan berdagangan mereka Ada dari mereka itu ingin berdagang Tapi gak ngerti Gimana cara dagangnya Mungkin bisa membuat sesuatu Gak bisa jual Maka kita bisa menjabatani mereka Untuk bisa Menjualkan barang-barang mereka Seperti itu Jadi intinya Biarpun Kalau dia punya utang Sebabnya apapun Maka getailah Selagi dia punya utang Tetap berhak mendapatkan zakat Kemudian Seorang ibu yang punya Anaknya timna'udzubillah Hati-hati Ada para wanita Yang diinginkan oleh suami Harta suami Ada bagian anda Ada bagian sang anak Jadi kalau kita bicara Tentang anak yatim Dan dolem kepada Anak yatim itu Tidak serta-merta Pantui aswan Atau siapapun Orang di luar Bukan saja ibu tiri Ibu kandung pun Ada jahat halus Gue ini penjahat Kelas berat Dalam rumah Ibu kandung Penjahat halus Harta anak yatim Yang dihabiskan oleh dia Apalagi Di saat dia menikah Dengan laki-laki Asal saja Menuruti hawa nafsunya Habis Harta anaknya Buat neraka itu Kok ngambil harta anaknya Anak yatim Jadi kalau kita bicara Tentang doliman Kepada anak yatim Itu bukan sekedar Ibu tiri Ada ibu kandung Dan kita menemukan Kisah semacam itu Habis harta anak kecilnya Maka bagi siapapun Hei para ibu Yang punya anak yatim Segera beresin haknya Kalau itu uang Masukkan ke bank syariat Yang segera dikunci Gak ada yang bisa Gak ada yang bisa mengambil Anak itu nanti Setelah saat dewasa Jika itu tanah Segera sertikannya Diberesin Supaya tidak ada Hawa nafsu Karena ada seorang ibu Punya anak Menikah dengan laki-laki Habis harta anak yatimnya Bahkan tidak menikah Hanya ikutiga yang hidup Haram Tapi para ibu Hati-hati Ini jahat benar Sama sang anak Ibu seperti itu Mana kasih sayangnya Mana kasih sayang Seorang ibu Kalau seperti itu Ngambil harta anaknya Tidak dibenarkan Demikian itu Nah Kalau anaknya fakir Ibunya fakir Boleh kita kasih ibunya Boleh kita kasih anaknya Ya kalau memang Kita meyakini Yakin Bahasanya sang ibu itu Tidak benar Ya mungkin Zakat anda Anda berikan kepada Melalui cara yang lain Misalnya Anda bayarkan Ke sekolahnya aja Langsung Ya karena dikasihkan ibunya Tapi Tidak karu-karuan Kalau anda yakin Bukan peraduga Kalau peraduga Tidak boleh kita Berasa kebur Kepada seseorang Dan memang Zakat kan Sarannya harus diterima langsung Tapi kasus-kasus tertentu Menjadi Tidak harus terpunuhi Saran itu Demi keselamatan itu anak Misalnya Sekolah itu dijamin saja dah Atau anda Serahkan kepada orang Yang bertanggung jawab Di kampung itu Kepala desanya Atau sebagainya Anda titipkan ke orang Terima kepala desa Ini saya titip Bang Zakat Buat anak yatim itu Saya lihat ibunya Tidak benar Tolong kalau ada apa-apa Biar nanti langsung ke desa Bisa saja begitu Kepala desa Jadi intinya Anda Tetap Kalau memang dia berhak Jangan gara-gara ibunya Anda tidak kasih Gara ibunya gak benar Jangan tidak kasih Anda tetap kasih Kalau memang dia berhak Mendapatkan zakat Karena dia Seorang yatim yang fakir Tapi kalau dia yatim yang kaya Kan tidak semua anak yatim Itu fakir Ada oh bapaknya Milyarder Meninggal dunia Anaknya kaya raya Yang gak berhak Mendapatkan zakat Oh dia kaya kok Hanya dia masih yatim Tidak semua anak yatim Mendapatkan zakat Yang mendapatkan zakat Ada anak yatim Yang fakir Seperti itu Semoga Allah Memudahkan kita Untuk bayar zakat Dan Allah Menjauhkan kita Dan rimah zakat Allah mencukupkan Rizki kita Dengan rizki yang halal Penuh berkah Allah alhamdulillah Terima kasih telah mencukupkan